Suwon FC tetap gelar uji coba dan berhasil gilas Bayangkara FC, persip wajib waspadai dua sosok ini. Persip Bandung, sebagai lawan berikutnya Suwon FC, sepertinya harus waspada terhadap dua pemain berbahaya yang berhasil menjadi pahlawan dalam kemenangan tim Pratama Arhan ketika mengalahkan Bayangkara FC. Suwon FC, klub Liga Korea Selatan, baru-baru ini mengumumkan rencananya untuk menggelar tiga pertandingan uji coba melawan klub-klub Liga 1 Indonesia termasuk Bayangkara FC, persip Bandung, dan Dewa United. Meskipun jadwal pertandingan sempat dianggap batal karena unggahan jadwal uji coba di Instagram Suwon FC dihapus pada Senin, 12 Februari 2024, namun pertandingan tetap dilaksanakan dan Bayangkara FC harus mengakui kekalahan. Bayangkara FC kalah 1-2 dari Suwon FC dalam pertandingan yang digelar di Stadion PT IKA, Jakarta pada Senin, 12 Februari 2024. Dua gol Suwon FC dicetak oleh Jose Pablo Monreal dan Jimin Jung. Sementara itu, Bayangkara FC hanya mampu memperkejar ketertinggalan dengan satu gol meskipun The Guardians menurunkan duet Matthias Mier dan Raja Nainggolan di lini tengah ketika melawan Suwon FC. Saat ini, Suwon FC diharapkan segera menghadapi Persip Bandung dan Dewa United dalam serangkaian uji coba pramusim mereka melawan klub-klub Liga 1 Indonesia. Pertandingan terdekat Persip Bandung adalah melawan Suwon FC pada Rabu, 14 Februari 2024, dalam pertandingan yang diperkirakan akan diselenggarakan secara tertutup. Saat Suwon FC melawan Bayangkara FC, pertandingan dilakukan secara tertutup pada malam hari. Tentu saja, sorotan saat ini tertuju pada Persip Bandung, tim besar di Liga 1 Indonesia yang tidak boleh kalah dari Suwon FC, klub yang bermain di kasta tertinggi Liga Korea Selatan. Setidaknya, ada dua pemain yang perlu diwaspadai oleh Persip Bandung saat menghadapi Suwon FC nanti. 1. Jose Pablo Monreal Jose Pablo Monreal adalah penyerang asal Cili milik Suwon FC yang memiliki potensi merusak pertahanan Persip Bandung. Keahlian Monreal telah terbukti sejak musim lalu sebelum pindah ke Suwon FC. 2. Lee Seung Woo Lee Seung Woo adalah gelandang serang Suwon FC yang dapat menyulitkan lini belakang Persip Bandung dalam pertandingan uji coba mendatang. Pada musim lalu, Lee Seung Woo berhasil mencetak 10 gol dan memberikan 3 asis dari seluruh penampilannya untuk Suwon FC. Kami berusaha untuk menyelenggarakan uji coba, namun kali ini akan menjadi uji coba tertutup. Kami telah berkomunikasi dengan pihak tertentu untuk merencanakan uji coba, namun kepastiannya belum dapat dikonfirmasi, kata Bojan Hoda. Kami telah berkomunikasi dengan pihak tertentu untuk merencanakan uji coba, namun kali ini akan menjadi 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 uji co